Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Deda Parit Nah, di video kali ini saya akan Membuat tutorial bagaimana caranya Menerbangkan drone DJI Spark Karena khusus bagi pemula Ini lumayan sangat Membutuhkan informasi bagaimana sih caranya Menerbangkan drone pemula ya Buat pemula Oke, kita lanjut videonya dan sebelum Lanjut ke videonya Alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan dulu tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya Oke, nah teman-teman Sebelum menerbangkan drone Yang perlu dipersiapkan pertama adalah Di sini untuk memasang handphone ya Memasang handphone pada remote Kemudian di sini ada kabel OTG Kemudian untuk antenanya dibuka juga Selanjutnya untuk propeller Usahakan dibuka ya seperti ini ya Jadi jangan keadaan seperti ini Kadang-kadang saya pernah mengalami Jika dilipat seperti ini Pas take off itu kayak lompat kodok gitu ya Jadi langkah baiknya dibuka dulu seperti ini Oke, kemudian untuk yang selanjutnya Di sini teman-teman Menyalakan drone-nya terlebih dahulu ya Tinggal tekan satu kali Keduanya agak lama dikit Sehingga baterai nyala terus seperti ini Dan kemudian di remote-nya juga sama ya Oke, seperti ini Oke, setelah itu kita buka Buka handphone-nya Pastikan teman-teman itu sudah meng-install aplikasinya ya Aplikasinya ada di playstore yaitu GGI Go ya Oke, jika aplikasi sudah ada tulisan Go Play Maka tinggal tekan aja Oke, ini kita Ada notifikasi ya Untuk GPS Kemudian kompas normal IMO, ESC, dan lain-lain ya Jika semuanya sudah keberiksa normal Maka sudah siap take off Dan perlu diperhatikan di sini Di pojok kiri atas Ada ready to go GPS ya Jadi kalau sudah hijau itu sudah GPS-nya sudah ada ya Nah, di sini lah Enaknya pakai Drone DJI ya Jadi tidak perlu Setiap mau terbang itu Tidak perlu kalibrasi ulang kompas ya Tidak perlu puter-puterin drone-nya lagi Jadi sudah Kecuali kalau di sini ada notifikasi Kompas error Maka harus kalibrasi kembali Oke, untuk menerbangkannya Untuk keawetannya Supaya drone lebih awet Maka Lebih baik Take off dan landing itu Di tangan ya Seperti ini Jadi tinggal Teman-teman tinggal tekan saja Dan nanti di video kedepannya Saya akan bagikan caranya Bagaimana cara take off dan landing Di tangan seperti ini Oke, kita Take off Oke, itu drone-nya Kemudian di sini Untuk yang kiri Di sini Kalau ke bawah Itu untuk turun Kalau ke atas Untuk naik Kalau ke kiri Itu untuk putar ke kiri Kemudian untuk ke kanan Itu putar ke kanan Kemudian untuk Stick sebelah kanan ini Jika ke depan Itu untuk maju ya Kemudian untuk Mundurnya Kita ke bawah sini Ke kanan itu Kesini Kemudian ke kiri ya Oke Kita sambil lihat-lihat Pemandangan ya Kita rekam dulu Oh iya untuk Di depannya Di sini ya Ada Di depan sini Ada tombol Video Di sebelah kanannya Di sini sudah Ada tombol Foto ya Dan di sini Ada scroll Gimbal Oke, orientasi Jadi beda ya Misalkan drone-nya Ngadep ke sini Jika di sini Maju Maka drone akan Yang apinya Mundur ke sini ya Jika di sini Jika ke kanan Maka dia Drone-nya akan Ke kiri Ke kiri Dia ke kanan Oke deh Kita sekarang Coba rekam ya Rekam dan Kita akan Selfie Mundur Oke Cuacanya di sini Agak mendung ya Agak mendung Bisa dilihat Di sini Oke Kayaknya jangan Ngadep ke sini Harus Ngadepnya ke Sebelah timur Oke Seperti ini Oke Di situ ada Pulau Nusa Kambangan Oke teman-teman Di sini ngeri juga ya Di sini banyak Burung Banyak burung kecil-kecil Oke Kita coba jalan Oke Gak usah jauh-jauh ya Oke Ini hasil Rekaman Drone DJI Spark ya Oke ini lumayan Sudah cukup jauh ini Saya di mana Oke Saya ada di situ Oh ya nanti Jika Teman-teman Mengambil putech Itu jadi Teman-teman Gak usah gerasak rusuk ya Jadi misalkan Kalau mau terbang ke depan Tinggal jalan ke depan Kemudian Berputar Atau ke kiri Atau ke samping Gitu ya Kalau mau sambil naik Sambil naik Gitu ya Kayak gini Ini sambil putar ya Oke Kalau mau putar itu Stiknya seperti ini ya Jadi ke kiri Ininya ke tengah sedikit Nah sesuaiin aja Antengin Biar Seolah-olah stabil ya Oke Oke itu saya Headlone nya Kita turunin dulu Dengan mode spot Biar cepat Pake mode spot Nah itu drone nya Kalau pake mode spot Itu cepat ya Wah Ngebut sekali Tapi bisa dilihat Disini kameranya Itu miring ya Kalau pakai mode spot Jadi gunakanlah mode spot Ketika gede angin Atau Misalkan buat Pulang Tarik pulang Dengan Dengan cepat ya Gitu ya Oke perekaman cukup Kemudian untuk Take off nya Teman teman deketin dulu Dronenya ya Seperti ini Deketin Dan tinggal tekan saja Disini Tombol Apa nya Auto take off ya Baru kita tangkap Di tangan Oke jadi caranya Seperti ini Nah jadi Tombol FN ini Udah saya setting Untuk Auto take off Dan auto landing Oke jadi Jika Keadaan terbang Seperti ini Jika di Tekan tombol FN Maka dia akan landing Secara otomatis Maka Secara pelan-pelan Dia turun Dan tangan kita Nggak usah Terasak rusuk Nggak usah pegang Tombol yang lain juga Untuk Bagaimana menyesuaikannya ya Jadi tinggal Sekali tombol Tekan tombol FN Langsung Kita pegang Seperti ini ya Oke dia turun Dan kita tangkap Oke Teman teman Bagaimana Sangat mudah bukan Bagaimana Caranya menerbangkan Drone DJI Spark Oke Jangan lupa Buat Teman-teman Yang masih penggula Di 2021 ini Kalau menurut saya Ini masih Got it ya Masih layak pakai Dan Tentunya disini juga Udah ada Sensor nabraknya Oke Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Bagaimana menerbangkan